Intro Halo semua, jumpa lagi bersama Awagame disini Kali ini Awagame akan membahas tentang fitur home atau rumah pada game The Legend of Neverland ini Fitur ini baru terbuka atau unlock pada saat kita level 90 Untuk mengaksesnya kita bisa melalui menu disini Kemudian kita akan diteleport ke pulau pribadi kita Pulau ini akan jadi lahan kita untuk mulai bangun rumah, sawah, dan segala aksesoris Untuk yang paling pertama kita mesti bangun stone pile dulu Stone pile ini kita beli bisa menggunakan gold coin Dan nanti akan menjadi satu-satunya tulang punggung produsen batu kita ya Dimana batu ini sebagai material untuk membeli atau membuat bangunan lainnya di fitur home ini Tiap hari kita dapat menambang maksimal 10 batu Dan beberapa bangunan yang bisa kita beli di fitur home seperti ini Dan ada beberapa yang bisa kita geter per hari seperti stove, anvil, dan mini kabala Memang butuh kesabaran untuk membangun home Karena 10 batu biasanya hanya dapat 1-2 bangunan aja Nah kemudian ada fitur cultivate, fungsinya untuk memberikan XP pada home kita Saat ini awakim level 2 ya Untuk unlock bangunan-bangunan lain bisa kita lihat ada bangunan yang masih abu-abu dan masih kelock nih ya Ini butuh home level 3 Cultivate ini bentuknya kayak sawah, kita bisa bikin 4 Saat ini awakim baru bikin 2 karena keterbatasan material Nah nanti kita tanam tanaman tertentu yang ketika kita panen akan memberi home kita XP Ini contoh ketika kita beli dan setting-setting bangunan ya Dirotet dan sebagainya Bagi teman-teman yang merasa 10 batu ini lama Bisa juga membeli dengan sapir ya Kebetulan di hari kelima ini ada event newbie plan yang dapat banyak sapir Jadi tadi awal game belanjakan untuk bangunan-bangunan home ini ya Sapir bisa kita dapatkan seperti biasa di quest dan event Kalau sapir habis bisa digantikan dengan diamond ya Jadi ini terserah teman-teman cocoknya gimana Kalau free player bisa memakai 10 batu per hari nunggu Atau juga bisa dari sapir ya dari quest dan event Atau kalau enggak mau top up bisa memakai diamond Disini kita juga bisa melihat home dari teman-teman kita seperti apa Ini contohnya Kemudian home ini ada sistem rankingnya juga Karena awal game gak punya banyak sapir jadi gak masuk list ya Ini contoh yang nomor satunya Bangunan sudah banyak dan aksesoris sudah banyak Selain tampilan apakah home berguna untuk battle Jawabnya iya Tapi mungkin tidak terlalu signifikan ya teman-teman Kita bisa lihat di adventure book Disini awal game sudah unlock 14% dari fitur home Ini senilai cp plus 30 ya Jadi setiap bangunan yang ada di fitur home Ini sebenarnya punya tambahan bonus masing-masing Ada yang nambah hp, attack, dan sebagainya Jadi ya memang ada gunanya Tapi mungkin gak terlalu signifikan ya Oke kurang lebih itu dulu dari awal game Selamat membangun pulau pribadi masing-masing ya rekan-rekan Terima kasih telah menyaksikan video ini Mohon maaf kalau ada salah-salah kata See you at the next video Sub indo by broth3rmax